Hai guys, di video kali ini gue mau battle lipgen viral yang harganya tuh cuma Rp20.000an aja Kita lihat siapa yang paling bagus Di sini gue punya Implora, ini yang baru banget viral Terus ada kakaknya juga nih, sebelumnya tuh ada Hana Sui, dia juga viral Dan mereka berdua tuh sering banget dibanding-bandingin Next, gue juga punya Emina Glossy Stain Ini tuh menurutku formulanya mirip, jadi dibandingin sekalian Dan ada yang baru juga dari Emina, itu Emina Watercolor Sebenernya dia nggak baru-baru banget, tapi masih bisa ikutan lah ya Oke langsung aja, yang pertama kita bakalan bahas tentang harganya Mana sih yang paling worth it? Nah, dua produk ini, di ada Hana Sui sama Implora, di harganya sekitar Rp16.000-Rp20.000an aja Terus si Implora ini isinya 5ml, sedangkan Hana Sui ini isinya 3,5g Nah, kalau yang Emina ini harganya sekitar Rp27.000-Rp30.000an Emina Watercolor isinya 2g Sedangkan Emina Glossy Stain isinya 3g atau 10ml Implora ini punya 9 warna dan packagingnya tuh lucu banget Lihat packagingnya aja kayak gini, kalian nggak bakalan nyangka kalau harganya tuh di bawah Rp20.000an Ini kayak sekitar Rp50.000an masih bisa ya Next, ada Hana Sui Ini ada 6 pilihan warna Tapi dia tuh packagingnya menurutku kurang banget karena plastik Kalian bisa denger sendiri plastiknya Dan kayak ringkih banget plastiknya Jadi aku sendiri kurang suka sama packagingnya Hana Sui Tapi pilihan warnanya oke-oke kok Terus Emina Watercolor lip serum Ini dia packagingnya plastik, normal banget Sama banget kayak tema Emina yang fun, dia kayak remaja gitu Packagingnya oke Terus disini ada Emina Glossy Stain, dia yang paling kecil ukurannya Dia juga bahannya plastik Walaupun dia plastik, tapi dia nggak seringkih dan nggak setipis yang Hana Sui menurutku Menurutku dari keempat lip tint ini yang harganya paling changli, paling affordable itu Implora Karena isinya banyak, pilihan warnanya banyak Packagingnya juga bagus Jadi sangat-sangat worth it menurutku Next, aku bahas formula dan teksturnya Yang pertama ini ada Implora Dia tuh punya tekstur gelitin Sesuai namanya yang ada di belakang sini Gelitin Dan dia bener-bener kayak gelitin Pigmentasinya medium Tapi bisa juga dibuat ombre Di tengah aja gitu Dan dia tuh gampang banget di blend Kalau dipake juga ringan Menurutku coverage-nya juga bagus ya Mereka claims kalau mereka tuh punya kandungan vitamin E, peptides Omega 3, 6, dan 9 Nah ini dia try on-nya di bibir aku Terus dia tuh punya wangi Wangi buah gitu Wangi buah, manis Sebenernya wanginya enak Cuman yang aku gak suka dia tuh ada rasa manis Jadi kalau kalian pake di bibir Terus kena lidah, dia tuh ada rasa manisnya gitu Dan aku kurang suka lip tint yang ada rasanya Next ada Hana Sui Tinted Lipstain Dia juga sama, punya finish yang glossy Dan dia teksturnya tuh kayak jelly juga Bener-bener mirip sama implora Pigmentasinya medium, dia bisa di build up juga Bisa dibuat ombre juga sama Mereka claim ada pelembab ganda Yaitu vitamin E dan hydrolyzed milk protein Dan kalaupun full lips juga dia tetep bagus Tetep ringan Dan gampang di blend Nah ini dia try on-nya di bibir aku Sama kayak implora, dia tuh ada rasa manisnya gitu Aku kurang suka Dan dia punya wangi Wanginya manis juga Tapi dia lebih menyengat Dan agak mengganggu Aku kurang suka sih wangi yang ini Tapi warnanya cakep banget Oh my god Dan aku juga udah coba pake beberapa jam Tapi ternyata dia bikin cracking Mungkin sama ya Jelly-nya tuh udah hilang Si satinnya aja Jadi dia bikin kering Dan bikin crack Next ada Emina Glossy Stain Dia punya formula yang mirip Tapi sebenernya menurutku dia agak lebih Thick Dan lebih susah di blend Dibandingkan implora sama Hana Sui Tapi gak sesusah itu kok guys Tetep kalo kalian mau bikin jadi ombre lips Atau mau full lips Itu tetep bisa dan gak apa banget di blend Mereka klaim bahwa produk ini Ada kandungan avocado oil dan apricot oil Untuk menjaga kelembaban bibir Nah ini dia try on-nya di bibir aku Nah kalo Emina Glossy Stain ini Dia tuh gak ada rasa manis Ataupun pahit Jadi netral aja gitu Kalo kena lidah Wanginya kayak wangi buah gitu Fruity Manis, fruity Tapi enak Wanginya enak Dan setelah pemakaian beberapa jam Menurutku sih dia gak sebikin kering Hana Sui ataupun implora Jadi ini lebih nyaman sih dipakai Menurutku Next ada Emina Watercolor Ini tuh menurutku lebih kayak lip gloss Karena dia sheer banget Terus hasilnya glossy juga Dan menurutku dia tuh agak oily ya Dan gak bisa ngeset kalo menurutku Jadi selama kalian Hmm gitu Dia bakalan terus menerus gerak Jadi lebih bagus dia jadi top coat aja Karena glossinya tuh cantik Dan ternyata dia ada kandungan sunscreen Jadi dia lumayan nih Bisa melindungi Dari paparan sinar matahari Nah ini dia try on-nya di bibir aku Emina Watercolor ini juga sama Gak ada rasanya Jadi nyaman banget dipake Dan dia ada wanginya Manis juga sama Mirip sama glossy stain Tapi entah kenapa dia agak sedikit Lebih berbau kimia gitu Dan dia tuh paling gak cracking di bibir Mungkin karena dia tipenya glossy banget Dan ada rasa oily-oilynya juga Jadi dia paling bikin gak kering Tapi paling cepet hilang juga Jadi kalian harus retouch terus Kalo abis makan ataupun minum Dan paling banyak transfer juga Nah sekarang kita coba cek Staining power dari keempat lip tint ini Sekarang kita akan coba hapus Pakai tisu Ternyata ketiga lip tint ini Kalo dia udah ngeset Dia tuh bakalan less transfer Kalaupun dia transfer Itu cuman glossnya aja Jadi tintnya tuh masih nyisa disini Emina Watercolor Yang ini Dia memang mostly itu glossy Dan Begitu dihapus pake tisu Glossnya tuh langsung hilang semua Ini masih agak lengket Masih agak lembab gitu Dan dia masih nyisain tint warna pink Kayak gini Sekarang aku mau coba hapus Pakai micellar water Yang emina water Yang emina watercolor Dia udah hilang banget Terus ini emina glossy stain Udah hampir hilang Ini implora Dan ini hanosui Pigmentasinya masih banyak banget Kalian bisa liat sendiri Yang emina ini udah hilang Ini yang implora Dan hanosui masih tebel banget ya Ternyata hanosui punya stain yang paling kuat disini Dia masih ada stainnya Terus implora Terus emina glossy stain Dan yang terakhir emina watercolor Ini udah hilang banget Oke Jadi dari segi formula Tekstur dan aroma Aku paling suka emina glossy stain Oke segitu aja Battle Lipthin Viral 20 ribuan dari aku Kalian suka yang mana? Semoga video ini bisa membantu kalian Untuk menentukan lipthin yang lagi kalian mau beli Dan bisa beli sesuai dengan kebutuhan kalian Jangan lupa like dan subscribe akun ini Untuk liat rekomendasi selanjutnya Bye